Hai Benbintolobers, berita kali ini datang dari Piala Sudirman 2023. Dimana tim Indonesia cicipi latihan perdana di arena pertandingan. Latihan perdana yang dilakoni anggota tim bulu tangkis Indonesia, ke Piala Sudirman 2023 begitu penting. Pajar Alfian dan kawan-kawan bisa mencicipi sekaligus beradaptasi dengan Sozow Olympic Sports Center Sozow, yang bakal menjadi arena pertandingan kejuaraan beregut campuran tersebut. Pada Jumat dan Sabtu, siang waktu setempat, seluruh pemain baik sebelas putra dan sembilan putri dengan didampingi para pelatih berlatih selama 150 menit. Masing-masing sektor akhirnya hanya mendapat porsi latihan selama 30 menit. Kendati pendek, seluruh pemain begitu antusias dan bersemangat. Meski durasinya pendek, latihan ini tetap berguna. Pemain bisa beradaptasi dengan arena pertandingan. Latihan ini pun bisa untuk mengembalikan kondisi pemain. Sebut Irwansyah, pelatih Tunggal Putra. Menurut manajer tim, Armand Darmaji, latihan pertama dengan arena ini berguna untuk adaptasi dengan kondisi lapangan, arah angin dan lampu. Selain itu, juga untuk mengembalikan piling pukulan. Setelah kemarin, pemain menjalani perjalanan panjang dari Jakarta menuju Suzhou. Kondisi semua pemain juga bagus. Hari ini pun, kita beri waktu istirahat lebih panjang setelah baru sampai hotel dini hari. Karenanya, jam latihan yang rencana awalnya berlangsung pagi, kita geser ke siang hari. Latihan perdana ini lebih banyak dipakai untuk beradaptasi dengan stadion yang bakal jadi tempat pertandingan. Para pemain lebih banyak berlatih game ringan dalam suasana yang menyenangkan. Sebut saja di sektor ganda putra, di mana berlatih game tiga lawan tiga. Pajar Alpian, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan Daniel Martin berlatih melawan Rian Ardianto, Marcus Fernali Gideon, dan Leoroli Carnando. Pelatih Harry Iman Pirngadi mengawasi latihan ini. Setelah itu, berlanjut program latihan dua lawan dua dengan partner aslinya. Latihan ini hanya untuk mengembalikan kebugaran pemain. Otot-ototnya bisa lebih rileks untuk menerima latihan berikutnya. Maklum, kemarin kita dari Jakarta sampai Shanghai, dan lanjut ke Suzhou hanya duduk di pesawat. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie berlatih game dengan kompatriotnya Antoni Sinisuka Ginting. Hal serupa di sektor tunggal putri, di mana Gregoria Mariska Tunjung berlatih dengan rekannya Putri Kusuma Wardani. Bahkan di sektor ganda campuran, formatnya dua lawan empat, di mana pasangan ganda campuran ini secara bergantian dikeroyok empat lawan sekaligus. Sementara di sektor ganda putri, Apriani Rahayu Siti Fadiyasilva Ramadanti berlatih menghadapi pasangan ribka Sudiartola Nitya Mayasari. Saya lihat teman-teman begitu bersemangat berlatih hari ini. Latihan ini memang untuk menjaga kondisi saja. Dalam latihan dan keseharian, kita selalu kompak termasuk saat latihan ini. Sebut pajak. Tim Indonesia bersiap untuk tampil all out pada gelaran ajang Piala Sudirman 2023 yang akan berlangsung pada 14 hingga 21 Mei 2023 live di iNews TV. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!